Halo teman-teman, nah sekarang kita mau menjawab pertanyaan salah satu teman kita di grup telegram Nawar Sadis Cicet yaitu Rizal, kuyang crispy. Dia tuh salah satu teman kita yang paling atik. Dia bukan salt by. Nah dia nanya, burut gitu ya kan aku nanya kan ask me question gitu. Oh yang di Instagram. Iya yang di Instagram. Pertanyaan gue nggak di ini? Ah ambil empat aja dulu yang bagus-bagus. Nah pertanyaan dia itu adalah, burut gimana sih menghadapi rasa bosan di bursa, di saham katanya gitu. Mengatasi. Menghadapi, mengatasi. Ya menghadapi, mengatasi. Sebenarnya seharusnya lebih ke menghindari ya. Jadi supaya bosannya jangan sampai ada. Kalau saya sih, tapi ya nggak apa-apa pertanyaannya mengatasi. Berarti sudah ada rasa bosan, ya kan? Iya. Jadi lebih ke situ ya? Kita asumsiin sudah ada. Ada rasa bosan. Nah itu gimana? Ya cari kegiatan yang memang kita sukai gitu kan. Kalau aku misalnya ya bikin-bikin video, share di Youtube, pengalaman-pengalaman gitu kan. Atau bikin juga grup untuk kita saling ngobrol gitu. Karena kan teman-teman yang di grup ini, itu adalah teman-teman juga yang ada kegiatan di luar bursa kan. Nah jadi bahkan mungkin di saham dia trading. Tapi dalam kehidupan nyatanya juga dia adalah seorang pedagang. Jadi dia tahu kan, Serilnya itu di kenyataan itu seperti apa. Produk yang ada itu yang memang bertahan itu seperti apa. Karena pastinya dong pedagang nggak akan mau dong jual barang yang dia nggak laku gitu kan. Jadi dia tahu produk-produknya apa. Jangan salah di bursa kita. Nah maksud aku yang diril. Beli 60, jual 59. Banyak kan? Ayo jujur. Ayo jujur. Ya dagang nggak gitu juga kali ya kan. Iya. Apalagi itu. Nggak ini. Aku ngebaca pertanyaannya si Kuyang nih di Instagram. Cara mengatasi rasa bosan menurut Bu Ruth. Nah itu gitu. Dia bukan menurut saya ya. Dia aja. Bikin-bikin video, berbagi pengalaman. Lalu masuk ke video. Tapi berhubungan dengan bikin video itu berarti kayak konten kreator ya? Iya. Ada bagusnya. Ya walaupun kayak pakar-pakar saham tuh ya. Orang-orang di Stockbit tuh banyak tuh bilang. Ya. Apain YouTube? Uangnya dikit banget katanya. Per seribu klik cuma sekian gitu. Ya masih jauh lebih bermanfaat juga lah daripada ngegibah. Ya kan? Plus satu lagi gini. Ya penting sekali gitu membuat suatu apa hidup di apa? Membuat hidup. Menikmati hidup itu ya dengan tidak menargetkan sesuatu itu berbentuk uang gitu. Saya sering banget ya ngeliat bagaimana cara mendapat 1 miliar di 1 miliar pertama di saham. Jauh lebih baik target itu adalah dibuat setelah. Jadi apa yang akan kita lakukan saat memang kita mendapatkan 1 miliar di 1 miliar. Atau lebih penting. Ditambah aja gitu. Ya kalau udah dapat itu, lo mau apa? Apa yang akan lo lakukan? Nah kalau targetnya cuma 1 miliar terus next gitu ya. Let's say lo dapet gitu. Terus lo targetin lagi nih 10 miliar. Yang ada kan lo terpacunya jadi berjudi kan. Padahal dari 100 juta atau dari 10 juta ke 1 miliar itu jauh lebih mudah daripada dari 1 miliar ke 10 miliar. Itu bener, jauh lebih sulit. Apalagi lo udah di atas itu, itu udah sulit. Karena saham-saham yang lo bisa masukin juga jadi terbatas. Silahkan aja tanya lo Keng Hong. Apa bisa dia beli saham SMKM atau tool kayak kita gitu. Kita kan retail kecil ya. Gak bisa. Nah jadi menjawab pertanyaanku yang tuh mengatasi rasa bosan ya dengan Tidak membuat target yang aneh-aneh. Seperti contoh tadi gitu. Mau di bursa mau dapet uang 1 miliar. Itu sangat-sangat tidak bener. Sangat tidak bener. Malah harusnya Ya targetnya di bursa ya gimana caranya kita menikmati bursa ini Dan kalau kita dapet 1 miliar kita mau ngapain? Kalau dapet 10 miliar mau ngapain? Oh mau bikin film. Misalnya. Oh mau ini, mau itu, mau nikah. Kuyang belum nikah ya kayaknya. Nah hati-hati lah cari. Mau siap di penjara lo. Ya itu lagi balik. Orang sering kan targetnya menikah. Tapi gak dipikirin. Abis nikah itu lo ngapain? Gila lo kalau enggak. Yang ada selingkuh gitu. Nah rasa bosan itu. Jadi kayak kita gitu ya. Orang mau bilang apa, mau bilang apa. Gak kita kelihatannya seperti gak punya tujuan hidup. Ada sebenarnya tapi ya tujuannya yang menikmatinya gitu. Dan apapun yang kita dapatkan ya kita syukuri. Jadi gak ambil pusing tuh pendapatan konten kreator kecil. Kan aneh banget ya pemikirannya. Itu paling orang-orang yang ngomong itu yang sudah pernah nyoba bikin YouTube. Bukan gagal. Dia berhasil tapi dia beli subscriber. subscriber beli view gitu. Jadi penonton realnya gak ada. Jadi dia stress gitu. Dia udah ngeluarin uang banyak. Dia udah beriklan lah gitu ya dalam tanda kutip. Promosi ya. Tapi gak ada orang yang mau nonton gitu. Jadi dia akhirnya benci dengan orang-orang yang memutuskan menikmati hidupnya dengan ngebuat video-video seperti ini gitu. Ya kita sih ketawa-ketawa aja. Mau orang bilang kita goblok. Mau bilang orang apa. Pengangguran tiada guna. Jadi intinya kita menertawakan diri kita sendiri sebelum kita kasih kesempatan orang untuk menertawakan kita. Jadi you don't have anything. Apapun itu kita yang kontrol gitu. Jadi kita gak ada rasa bosan. Jadi kalaupun misalnya kita berantem ya bukan karena bosan. Karena berantem aja emang dia hobinya berantem. Jangan-jangan waktu cari pasangan, carinya pasangan berantem ya. Kamu kali orang kamu yang doyan berantem. Ya jadi semoga jawab ya pertanyaan kuyang ya. Kuyang nonton gak? Ayo komen-komen gimana? Terjawab gak? Atau mungkin teman-teman yang lain juga ada ya. Yang gak cuma kuyang aja gitu. Yang merasakan bosan di bursa gitu. Bosan. Ya kalau cuan lu gak mungkin bosen. Gimana caranya lu bosan? Iya. Baru aku bilang tadi kamu udah nonton. Bosan nih terus gitu misalnya. Lu ngegibah lu bilang bosan ini di stockbit gitu ya. So biar aja saya sebut mereknya. Karena kita hanya pakai aplikasi itu ya. Jadi ini bukan ngejelek-jelekin stockbit gitu. Jadi itu murni ya. Karena memang kita hanya pakai aplikasi itu gitu. Jadi kita sering lihat streamnya. Ya ngakunya sih cuan gitu. Bahkan all in disana-sini gitu. Pede banget. Tapi kok ya hidupnya gak tidak mencerminkan kenikmatan bursa itu gitu. Nah jadi buat teman-teman nih yang ngerasa bosan atau mungkin gak semangat. Nah ini harus tetap semangat. Jangan rendah diri. Percaya bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tulis komentar yang banyak ya. Tunggu video kita berikutnya. Bye. selamat menikmati